Halo semuanya, kembali lagi di channel Reels TV Bagi kamu yang rajin nonton serial kartun Spongebob Squarepants Pasti mengetahui kelemahan Spongebob yang selalu gagal dalam ujian mengemudi Entah sudah berapa kali Spongebob gagal dalam mengendarai perahu di tempat sekolah mengemudi Nyonya Puff Dan satu-satunya sekolah yang dijalani Spongebob adalah sekolah mengemudi Selama ini Spongebob tidak lulus dan mendapatkan SIM mengemudinya Membuat penontonnya menggeleng-gelengkan kepala Patrick si dendang laut terbodoh dibikini batam aja bisa lulus dan mendapatkan SIM Kenapa Spongebob tidak kunjung mendapatkan SIM? Berikut ini beberapa alasan Spongebob tidak dapat mengemudi menurut Reels TV Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Reels TV Tidak mengetahui dasar-dasar mengemudi Dalam episode No Free Rights, Mrs. Puff merasa lelah mengajari Spongebob yang tak kunjung bisa mengemudi Mrs. Puff memutuskan untuk segera meluluskan Spongebob walaupun Spongebob belum layak mengemudi Mrs. Puff hanya meminta Spongebob menuliskan dasar-dasar dalam mengemudi Ada saja alasan Spongebob agar tidak mengerjakan ujian tersebut Mrs. Puff melihat hasil ujian Spongebob secara paksa Dan terlihat dalam kertas tersebut hanya merisikan gambar perahu ubur-ubur beserta dirinya Ini cuplikannya Dari video tersebut terlihat bahwa Spongebob tidak mengetahui apa saja dasar-dasar dalam mengemudi Karena di dalam ujian tulisnya, Spongebob hanya menjawab dengan coretan-coretan gambar berupa perahu ubur-ubur beserta gambar dirinya Mudah tegang dan panik Mrs. Puff menanyakan apa yang dilakukan pertama kali saat mengemudi mobil perahu Spongebob langsung tegang dan berkeringat dingin Dalam sekejap, ia bisa langsung tancap gas dan terjadilah kecelakaan Sudah berkali-kali, Spongebob gagal Saat ujian mengemudi, sang pengajar, yaitu Mrs. Puff Malah kewalahan dan sering masuk rumah sakit gara-gara ulas Spongebob Beragam kekonyolan pun terjadi karena kepanikan Spongebob Bahkan Mrs. Puff pernah digantikan oleh pelatih lain Spongebob ternyata berhasil mengemudi dengan baik Dia meredam kepanikannya dengan cara menutup mata Tentu saja cara itu tidak akan izinkan Sayangnya, saat penutup matanya dibuka Spongebob lagi-lagi panik Dan sukses mengacurkan sisi kota Ada pun dalam episode Booting School Patrick membantu Spongebob agar tetap relax dan tidak panik Dengan cara memberi tahu alur mengemudi Ia membantu Spongebob dan memberi tahu langkah-langkah mengemudi yang baik dan benar Namun, karena dikatakan curang, Spongebob lagi-lagi panik Dan terjadilah kecelakaan Belum cukup umur Dalam episode No Free Ride, senyonya Puff memberi nilai ekstra buat Spongebob Spongebob lulus dan mendapatkan simnya Namun sebenarnya cara itu dilakukan nyonya Puff Karena dia sudah merasa lelah Pada akhirnya, sim tersebut ditarik kembali dari Spongebob Nah, dari sim tersebut bisa kita lihat tanggal layar Spongebob yaitu 14 Juli tahun 1986 Jika dilihat selisih dari tahun rilisnya pertama kali Pada tahun 1999, Spongebob masih berusia 13 tahun Jika ditarik ukuran manusia, usia tersebut tentunya masih dibilang belum layak mendapatkan sim Wajar saja jika Spongebob tidak bisa menyetir Memang belum saatnya dia bisa Ukuran dewasa setiap spesies berbeda Coba kamu perhatikan deh Satu-satunya Spongebob yang sekolah hanyalah Spongebob Selebihnya adalah ikan Mungkin aja ikan lebih bisa cepat dewasa dibandingkan Spongebob Terlalu kekanakan-kanakan Jika bukan masalah usia Bisa jadi kemungkinan Spongebob tidak kunjung lulus adalah Sifatnya yang gak pernah dewasa Jika kalian perhatikan Spongebob bersifat kekanakan-kanakan Obi-nya pun hanya seputar kekanakan-kanakan Misalnya menangkap ubur-ubur, bermain gelembung, dan bermain boneka Mental yang masih kekanakan-kanakan dan belum dewasa Mungkin menjadi penyebab ia mudah tegang dan panik saat mengemudi Berbeda dengan Patrick, meski sama kekanakan-kanakannya seperti Spongebob Namun ia memudih dengan santai Intinya, mau setua apapun Spongebob Mungkin kita tidak akan melihat momen Spongebob mendapatkan sim Tapi, jangan sedih Karena Spongebob dapat memudihkan batu dan dungung lho Itulah beberapa episode yang telah dilangkum saat Spongebob di sekolah mengemudi Apakah kalian memiliki pendapat lain? Jika kalian punya pendapat lain, jawab di kolom komentar ya Support terus ya channel Reheals TV Agar tetap bisa memberikan hiburan dan informasi seru lainnya Dengan cara subscribe dan like video ini Terima kasih Dadah Sampai jumpa